Intro Bismillahirrahmanirrahim Intro Intro Assalamualaikum Ustaz Waalaikumussalam Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz banyak dicari-cari Masyarakat Kangen sama Ustaz Masyarakat Ustaz Kemana saja berpetualang Beberapa bulan ini Ustaz Sekitar 4-5 bulan terakhir kita ada Di Jawa Timur menghabiskan Waktu-waktu hutang saya disana Karena saya punya hutang Memberikan Seperti Kuliah umum Terutama untuk Adik-adik kita tersayang Mahasiswa dan mahasiswi Gontor Usluhuddin Masya Allah Masya Allah Jadi kemarin itu dapet semester 7 Dan semester 5 Pembekalan ya Itu sebetulnya bukan Bukan perbandingan agama saya Lebih ditekankan kepada Satu mata kuliah yang namanya Timeline Tapi sejarah Saya cuma bukan timeline aja kok Sejarah Sejarah Terus Masya Allah Bersama beliau Ada Pak Ariesto Masya Allah Masya Allah Bung Ariesto Mas Ariesto Bang Ariesto A Ariesto aja Kalau orang timur panggil abang itu apa ya Bung Bung Masya Allah Iya Gak beda jauh ya Kalau di Jakarta bang Kalau di timur Bu Betul Bung Masya Allah Masya Allah Bung Ariesto ini Hiko Nafat Orang yang berada dibalik Konspirasi Indonesia Masya Allah Masya Allah Ada orang Insya Allah Insya Allah Insya Allah Orang yang ada dibalik G Media Channel Masya Allah G Media Channel Adalah media yang membahas tentang Kristologi Iya Masya Allah Mengkontar Fitnahan-fitnahan terhadap Islam Gitu Terhadap Rasulullah Begitu kan Memuliakan Nabi Isa alaih salam Kira-kira seperti itu Masya Allah Ilmu perbandingan agama Bersama dengan Ini guru saya Masya Allah Kalau saya lihat nih Saat Keenama ini Adalah Tokoh Mu'alaf yang Santun Artinya Beliau itu Menjelaskan secara ilmiah Untuk menguatkan Kita sebagai Imah Muslim Agar Kepercayaan kita itu kuat Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Bukan menyerang Kesana Karena memang tidak boleh Ya kan La iqrah haq pittin Itu yang saya pegang sampai sekarang Saya gak berani melangkah itu Insya Allah Insya Allah Itu aja Ustadz diserah dengan orang-orang lain Habis Habis Gimana Tanda kutip Berada dalam ideologi Sel Masih ada begitu banyak Para Sosodara kita dan Orang tua kita muslimin yang Punya Gelar serta jabatan-jabatan tinggi dan terkenal di Republik ini yang rupanya belum ngerti apa itu toleransi dan kristologi yang dibawakan oleh kainama. Sehingga rasa marah dan tidak setuju itu bukan hanya datang dari sosodara kita yang kita hormati di Republik Indonesia ini yaitu Kristen dan Katolik. Tapi juga dari para petinggi-petinggi Islam. Masih banyak yang belum belum klik gitu. Belum wah ini mencelam, menghina, menghujat, menyerang. menistakan agama Kristen. Itu saya banyak dapet dari muslimin, noal muslimah yang justru punya pangkat tinggi di Indonesia ini. Alhamdulillah pelan-pelan kita jalan bersama Tuan Guru Syafari juga mengantar untuk bertemu dengan beberapa orang lalu kita ngobrol dan disitu saya memberikan keterangan. Saya ini penyampai kristologi bukan penyampai hujat kristologi kristos logos segala sesuatu yang logos segala sesuatu yang ada tulisan l-o-g-y itu itu pengetahuan pengetahuan betul kalau kristos itu maknanya apa? kalau dulu saya pernah baca the chosen one bener? the anointed one lebih tepatnya bukan chosen one chosen one itu bukan bukan kristos kalau kristos itu artinya lebih kepada the anointed one anointed itu artinya diurapi diurapi itu maksudnya begini dibayat oleh satu kekuasaan khusus kekuatan khusus yang tidak bisa nampak oleh mata itu mighty majesty ada khodes ada satu kekudusan bahasa Hebrewnya itu khodes sesuatu yang khodes itu yang tidak nampak tapi dia kekuatannya luar biasa dan menguasai seluruh alam memilih satu insan membayat bukan memilih jadi jadi apa anointed itu dibungkus diurapi diselubungi oke jadi bekali betul-betul wah itu jadi kayak dia dikuasai apa ya jadi ya terbungkus lah jadi diurapi gitu nah kata-kata ini sebetulnya bukan bahasa Yunani bahasa Yunani itu kristos kristos tapi sebetulnya orang Yunani pun tidak punya pengertian apa sih sebetulnya ini kata itu mereka itu adaptasi dari bahasa Ibrani bahasa Ibrani bahasa Ibrani nya adalah Masiyah Masihok atau Masihak H di depannya itu sebagai kalau bahasa Inggrisnya itu D D-H-E D jadi kalau H Masiyah berarti The Messiah The Christ nah orang Indonesia banyak salah tangkap terutama sosodara kita muslimin yang selalu menjadikan kata toleransi sebagai alat untuk 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 apa ya jadi negatif thinking buat kainama wah itu dia menghina kristen saya tanya lagi Anda sendiri tau gak itu artinya apa tau gak gitu gak tau ya mari kita tempatkan kepada tempat yang proporsional sejarahnya etimologinya terminologinya sisi antropologi sosiologi teologi dan histori terakhir ditutup harus menguasai namanya analisis tekstual dari original teks linguistik kalau gak kuasa itu jangan ngomong Anda kristolog berhenti gitu karena nanti jadinya akan yang perpecahan demikian inilah yang bahas yang banyak dibahas di Gmedia Channel ya insyaallah masyaallah beda gak sebelum nanti saya bertanya tentang Gmedia Channel beda gak antara kristolog dengan istilah krist itu dengan istilah mustafa mustafa itu kan artinya orang yang terpilih orang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada bedanya beda beda lebih tepatnya almasih jauh ya masihhi saya selalu bilang sepertinya jauh ya maksudnya gini seperti ada mustafa kata mustafa ini kalau dilihat lebih kepada orang yang satu-satu satu sosok itu yang dipilih ya tapi kalau almasih itu almasihuh almasihuh iya orang yang yang seperti terbungkus dengan sesuatu dengan sesuatu pesan atau apa gitu ya masiyah ini kalau maka itu dari kata almasihuh ini timbul nanti kata masihiyun tidak mungkin mustafai apa mustafaina atau mustafain enggak tapi masih hiun ini dua karakter kata yang dari bahasa Arab yang luar biasa kalau digali secara linguistik orang kristen disebutnya masih hiun bukan nasaro kenapa karena mengikuti kata almasihuh oke oke masihuhuh itu bahasa serumpun dari bahasa Ibrani rumpun semitik semit hamasiyah almasih hamasiyah almasih bahkan tidak ada hubungannya dengan kristos tidak ada kristos itu hanya kata yang diciptakan untuk menyamakan dengan hamasiyah nah orang kristen itu seharusnya namanya masih hiun kenapa dia bertahan aku kristen aku kristen kristen itu bukanlah bahasanya jesus malah karena jesus atau isalmasih isa Ibn Maryam berbicara dalam bahasa Aramea yang sangat dekat dengan ini bahasa Arab Aramea itu di Nazaret dialeknya logatnya itu namanya siriak jadi Aramea siriak jadi kalau dia ngomong ya ngomong Arab sampai detik ini kita pernah bongkar itu sama Arias dan kita buktikan bukan hanya melalui tulisan-tulisan yang dari dulu sampai sekarang tapi orang lagi ngobrol antara orang Hebrew dengan orang Arab Palestina Muslim di Jerusalem dan ditanya sama Hebrew itu dia tiap membuka acara ada video itu yang Elohim Hashim HaGadol terus tiba-tiba ngomong 12 Arab lalu antara Yahudi dengan saya sampai merinding ini Yahudi dengan Islam Palestina Arab itu bilang gini kulhu allahu ahad allahu samad lam yalib wal am yulad wal am yal hukuf an ahad shima yisrael adona elohenu adona ekhad jadi udah rancu gitu udah udah rancu nah pemahaman ini orang bilang kejauhan iya dan karena kejauhan itu kainama berusaha buka pelan-pelan supaya di Indonesia tidak lagi muslim yang tidak mengucapkan natal radikal muslim yang tidak ikut pesta tahun baru anti-toleran iya apa bibit-bibit terorisme iya ngebom gereja lalu teriak allahu akbar blum katanya nah itu coba lihat tuh katanya kadrun istilah kadrun pun sebetulnya yang keluarkan pertama bukan orang kristen misalnya orang islam sendiri islam yang mana islam moderat islam islam tapi yang justru menghina islam aneh di Indonesia ini insyaallah kita bawa pelan-pelan supaya duduk pada tempatnya yang proporsional masyaallah mengenai gym media channel ini mas awal terbentuknya bagaimana masyaallah jadi sebelum ke dunia youtube misalnya itu aktif di facebook di media sosial di waktu itu kan lagi rame-ramenya facebook disana itu gencar sekali hinaan terhadap islam hinaan terhadap rasulullah s.w.w.w. berbagai macam hinaan terhadap rasulullah itu apa ya berkembang di facebook itu nah kemudian sebenarnya saya tidak punya ilmu apa-apa kemudian saya terpanggil menjawab menjawab hinaan-hinaan mereka terhadap islam dan rasulullah dari situ kemudian berkembang ke dunia youtube karena saya lihat kan hinaan terhadap islam juga wah luar biasa di youtube akhirnya saya bikin channel youtube dengan nama gym media channel bersama dengan teman-teman motivasi kami itu menjawab fitnahan terhadap islam dan rasulullah artinya menangkal menguatkan sekali lagi menguatkan islam atas keislaman dengan maksud menyerang masalah masalah toleransi ini tadi banyak disinggung oleh ustad kenama sejauh apa kita itu harus bertoleransi kita kenali mereka umat yang lain bahkan bukan hanya kristen juga hindu dan lain sebagainya begini mari kita lihat dari sejarah indonesia ini ada sejarah republik ini ada bahkan sebelum ada kata republik itu umat muslim di indonesia ini di tanah nusantara ini tidak pernah punya masalah dengan buddha hindu konfutse atau agama-agama buddha ya itu yang sekarang dikenal dengan nama agama yang berdasarkan kepada ketuhanan yang maesah ya kan agama ketuhanan itu dibilangnya apa ya pokoknya agama-agama gitu ada sekarang di KTP udah keluar kok agamanya apa agama kepercayaan terhadap Tuhan yang maesah kepercayaan ada sekarang sudah ada itu artinya bukan islam bukan hanya lima tadi ya ada identitas baru ada identitas baru nah masalahnya begini mari kita lihat jikapun ada muslimin punya percik-percik apa pergesekan dengan hindu buddha konfutse dan agama-agama kepercayaan itu presentasinya pasti kecil banget coba deh lihat ya karena tidak tertulis dalam sejarah karena memang tidak ada tidak ada yang apa gini ya karena masing-masing antara muslim dengan agama-agama tadi itu agama buddha tahu tahu tempatnya kita ini agama islam yang turun dari Allah yang turun dari pencipta langit dan bumi satu Tuhan pencipta Tuhan nah konsep Tuhan contoh kalau kesusudara kita buddhis mereka tidak punya konsep Tuhan dan mereka tahu diri di sana punya konsep Tuhan di islam kita tidak jadi saling oh di sana di sini itu terjalin bagus tuh jadi bagus Hindu pokoknya tandain deh Hindu buddha konfutse ada gak percik-perciknya ada tapi kecil sangat prosentasenya yang paling besar dengan apa Kristen bahkan katolik pun tidak Kristen saya mau bilang di sini dan ini tolong jangan di edit siap-siap aja salah sendiri kenapa undang karena kenapa terjadi pergesen yang paling panas dengan Islam dengan Kristen katolik pun tidak begitu Kristen kenapa karena Kristen maaf ya maaf nih ada sesuatu hal yang nampak sangat jelas dipaksakan untuk diterima oleh umat islam di Indonesia memaksakan satu hal apa itu pemahaman tentang satu orang yang ada di dua agama sekali lagi kita jadi masalah nih gara-gara satu orang ini siapa putra maria karena di kita nabi disana nabi tapi dibikin jadi Tuhan nah pemahaman yang berbeda ini yang dipaksakan oleh saudara kristian kepada umat islam contoh perisai trinitas trinity shield namanya jadi pemirsa nanti yang nonton bisa buka di google namanya trinity shield trinity s-h-i-l-d shield itu ada segitiga begitu itu namanya perisai jadi shield itu perisai naprisai shield naprisainya itu tiga di tengah itu ada kata God di atas itu ada titik Father di bawah sebelah kanan ada Son di sebelah kiri ada Holy Spirit Father is ada tanda panah ada tulisan is is God Son is God Holy Spirit tapi ada lagi garis lagi Father is not Son Son is not Holy Spirit Son is not Father Holy Spirit is not Father Holy Spirit is not Son Bapak bukan anak anak bukan Bapak Roh Kudus bukan berarti kan ada tiga yang berbeda tapi semuanya satu Tuhan Allah katanya nah hal seperti ini bukanlah ajaran Isa dan tidak pernah terdapat di dalam kitab sucinya sendiri tidak ada tidak ada tidak ada sama sekali Ustaz begini Bunga Dek bisa buka Google buka cepetan buka Google Alhamdulillah itu lebih besar buka Google masih nyicir masih nyicir Baik Google kosong ketik aja gini satu spasi Yohanes spasi lima satu spasi Yohanes tanda bagi gini ya titik dua itu satu spasi Yohanes spasi lima tanda bagi gitu ya titik dua tujuh tujuh versi paralel versi paralel paralel nah ini pembuktiannya jadi kalau ngomong jangan pernah ngomong asumsi saya selalu larang nih para youtuber muda ini harus ada data nah nanti ada keluar versi paralel betul Alkitab Sabda ada login login emang laptopnya mahal tapi internetnya juga belum bayar kayaknya kalau sudah keluar nanti ada para pemirsa akhi uhti Ustaz muslimin wal muslimah rahimahkullah klik aja yang sabda sabda ada kan versi paralel oke klik nah nanti di atas itu ada kotak tafsir dan catatan ada kan kotak ada klik sudah nanti yang ada warna biru kotak lagi jerusalem ada jerusalem ada klik sudah oke satu ada klik nah lima tujuhnya udah bener tampilkan nah ini baru bener jerusalem jerusalem itu udah silahkan baca tuan guru pakai bismillah jangan 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 bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan terjemahan kuno bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari vulgata bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir dari halaman salah satu naskah terjemahan latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karenanya bagian ini pasti tidak asli sekali lagi ustaz maaf bagian itu karenanya bagian ini pasti tidak asli banyak yang seperti itu di dalam bebel tidak pernah ada yang asli ini yang kalau anda adalah seorang kristolog anda harus hati-hati kenapa kalau anda tidak menguasai bebel anda akan terjebak dengan ayat yang ternyata tidak asli ayat yang disisipkan makan daging babi boleh itu ayat sisipan baru masuk tahun 481 masehi bayangin sisipan-sisipan yang menyisipkan siapa? orang-orang yang tidak bertanggung jawab unknown jadi anonimus kok bisa masuk ke dalam kitab suci karena nyaman ketika ayat-ayat sisipan ini masuk gereja dan jemaat merasa nyaman contoh dosaku ditebus oleh Jesus di kayu salib siapa yang gak mau siapa yang gak mau kamu coba kita tidak perlu melakukan apa-apa gini dibilangkan begini semua kebaikanmu baik ini jangan dipotong ya ustazi terutama insyaallah kalau ada christian yang nonton semua kebaikanmu tidak berlaku tidak ada yang namanya perbuatan baik tidak ada pahala yang membuatmu masuk sorga yang membuatmu masuk sorga adalah mulutmu mengucapkan Jesus adalah Tuhan dan Juru Selama masuk kamu berjinah kamu bersundal kamu mabuk kamu makan babi kecap pakai sambal sambal pakai babi pakai babi tidak terserah kamu bunuh orang kamu tipu orang kamu korupsi jangan dipotong ustazi ini kata-katanya dan mereka terima karena nyaman tapi ini dimasukkan ke dalam kitab suci iya dong kalau gak dimasukkan kitab suci siapa yang mempercaya total kitab suci yang mereka miliki ada berapa apanya tuh kitabnya surah surah apa kitab 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 berarti versi dong kalau versi saja sudah 427 versi surah kalau surah itu macam-macam ada yang satu versi itu 72 surah ada yang 66 surah jadi beda-beda kemarin kita baru bahas ada versi terbaru versi gay ada yang asli benar-benar gak bagian dari surah yang asli ada saya tidak bisa bilang semuanya palsu tidak maksudnya injil ini injil kitab tidak hanya bagian-bagian injil jadi seperti ter cuplikan-cuplikan ini benar ini benar itu kainama orang kristen selalu bilang begitu kain apa tuh penipu pemblom dari mana dia bisa tahu bagian ini asli bagian ini palsu sebetulnya gampang kita lihat bahasa aslinya beres kan seperti itu tadi dari jerusalem tulis bagian ini tidak asli kan gampang ya kita ikutin langkah iya iya oke cuman dibikin ribet sama sosodara kristian sendiri gitu oh gitu ya oke terlepas dari ayat-ayat selipan yang mereka miliki kalau kita refleksi terhadap diri kita Ustaz balik lagi ke toleransi toleransi yang harusnya kita lakukan untuk mencontoh generasi-generasi sebelum kita gak ada gesekan apa Ustaz kita mengerti mereka dan ketika kita mengerti kita mengetahui tentang agama maksudnya tentang teologi mereka maka dari situ timbul rasa sayang kenapa karena ternyata seluruh ajaran mereka tidak ada satupun yang mereka lakukan seluruh ajaran Yesus maaf ya dengan segala rasa berat hati ini sebetulnya saya bilang tidak ada yang mereka lakukan loh kita Kristen kita pengikut Yesus jika antum muslimin atau muslimah ingin menjadi orang yang sungguh-sungguh toleran kepada orang Kristen bukan pengikut Yesus ya Kristen maka yang terbaik Anda lakukan adalah cukup menjaga jarak saya akrab dengan kamu saya sayang dengan kamu sebagai saudara sewarga negara Republik Indonesia agama maaf saya tidak mau sendiri-sendiri aja ya gini contoh Natal maaf ya aku tidak mengucapkan bukan berarti aku tidak toleran bukan tapi aku tahu bahwa kamu tidak tahu apa sih maksudnya aku tahu bahwa ternyata kamu tidak tahu arti dari Natal itu sendiri bukan arti contoh yang paling utuh terlalu dalam Natal itu bukan 25 Desember betul berapa 11 Januari 11 Januari ortodok yang aslinya yang aslinya 21 April 21 April ada pembuktian saya akan ketik banyak ada banyak ini aja ketik aja gembala-gembala gembala di Padang E-artikel sabda ini ini alkitab yang tulis bukan kayak nama ya buat apa kita rayakan Natal 21 April kan kita udah punya hari raya Indonesia apa hari raya Indonesia 21 April 21 April hari kartini gembala-gembala di Padang E-artikel gembala-gembala sudah nah geser ke bawah cari judulnya gembala-gembala di Padang titik-titik jangan buru-buru Ustaz ada gembala-gembala di Padang E-titik-titik sudah ada judulnya judulnya itu gembala-gembala di website yang sama di sini di dalam sini ada tulisan gembala-gembala di Padang titik-titik-titik oke cari paragraf yang dibuka dengan kata-kata pada bulan Cash One ada pada bulan Cash One silahkan dibaca pada bulan Cash One sekitar bulan November kawanan domba itu dibawa pulang dari Padang artinya para gembala dan kawanan domba itu berada di Padang antara bulan Adar sampai Cash One atau sekitar bulan Maret sampai November Celemen dari Alexandria mengatakan bahwa kelahiran Yesus atau Natal terjadi pada tanggal 21 April sementara pendapat lain mengatakan 22 April ada juga yang mengatakan bahwa Natal seharusnya dirayakan pada 20 Mei gereja Katolik Protestan dan beberapa gereja Ortodoks merayakan pada 25 Desember sedangkan gereja Ortodoks Koptik Koptik Yerusalem Rusia Serbia Georgia merayakan Natal pada 7 Januari oke syukur jadi sebetulnya ada satu hal yang di istilahnya di disembleh apa informasi yang valid dari Bapak gereja yang paling tua namanya Clementinus of Alexandria itu Clement namanya Clementinus dari Alexandria Clementinus of Alexandria di dalam buku yang luar biasa beliau tulis buku namanya Stromata itu hasil penelitian beliau wah beliau orang besar bapak gereja tapi itu tidak dilakukan juga apa beliau bilang Jesus lahir 21 April sampai detik ini mana ada orang Kristen yang mau melakukan itu berarti kita mengucapkan Natal 21 April yaudah kalau itu boleh artinya 25 Desember kita rubah saja ke Arimualaf itu kan masuk akal terlepas daripada pemaknaan belum bahas pemaknaan Natal bahwa kalau kita mengucapkan Natal kita mengucapkui Yesus sebagai anak Tuhan ya gak usah jauh-jauh kesitulah itu terlalu jauh tanggalnya tanggalnya kalau Anda bilang Anda adalah seorang Muslimin wal Muslimah yang toleran dan sayang hormat kepada sesudahnya yang Kristen stop ucapkan Selamat Natal 25 Desember itu baru contoh kecil toleran awal nanti baru kita bergerak ke pemahaman yang lahir itu siapa Tuhan atau manusia ciptaan Tuhan menurut Biblenya jangan menurut Islam jangan gak boleh itu antara mereka jadi kita kasih kasih approval kita kasih kita kasih bukti ini evidensinya apa your own Bible Scripture versis ada-ada ayat-ayat di Scripture mu sendiri bukan kita punya kok gitu nah sebagai awal saya hajukan ini agar tidak terlalu jauh sampai itu kan Yesus itu nah udahlah orang Islam gak tau lah santai aja nanti saya pelan-pelan gitu baik kita mulai pelan-pelan dulu hai Muslimin Muslimah rahimakullahi ikhman filah kalau bisa kita start dengan toleransi yang proporsional melalui apa berhenti mengucapkan selamat Natal 25 Desember berhenti pakai topi itu yang merah lalu putih lalu ada bandulnya jangan itu topi apa pileus pileus itu apa pileus adalah topi untuk orang yang akan disembleh di atas altar saturnus dewa saturnus kenapa sama ratu Isabella itu jauh bukan bukan ya jauh jauh sebelum itu bahkan itu dilakukan jauh sebelum masehi jaman Yunani kuno wah Yunani Yunani terus dilakukan sampai jaman bapak-bapak gereja itu namanya saturnalia nanti pemirsa bisa ikhwan filah bisa riset namanya saturnalia ketik aja kebuka semua dimulai dari tanggal 25 Desember sampai tanggal 1 Januari itu menyembelehannya enggak itu pestanya puncaknya itu pestanya 25 sampai oleh sebab itu saya selalu bilang kalau bisa hindarilah tahun baruan juga ya kita kumpul itikaf di masjid kayak yang dilakukan oleh berani hijar wablaik menghabis tato Allah wablaik masuk ke barang ada di lain-lain 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 ada setuju terus kalian promo jadi 25 Desember ini ke 1 Januari itu adalah pesta puncak memang di 25 Desember 14 hari sebelumnya itu sudah ada pesta-pesta puncaknya di 25 Desember diawali dari istilahnya kayak final-final jadi ada beberapa hari khusus menjelang 25 Desember itu dimulai dari tanggal 17 17 Desember masuk namanya golden saturnalia upacara emas dipilih gembel satu orang dibikin jadi raja dikasih topi pileus dia dapat emas dapat berlian boleh dapat bersetubuh dengan wanita wanita-wanita kerajaan pilih dan semua mau dia jadi raja dia suruh-suruh raja bebas itu orang yang dikasih topi pileus itu nah pada tanggal 25 pagi potong dan orang ini sudah tahu dipotong alasan itu apa jadi korban penembusan dosa persembahan untuk para dewa-dewa itu saturnalia untuk saturn nah nanti saturn darah di saturn itu tumpah darah di saturn itu tanggal 25 Desember itu di di apa istilahnya di puncaknya lagi sisa-sisa darah itu dibersihkan itu tanggal 1 Januari ketik Janus Ustaz Janus dewa nama dewa ya iya pokoknya enggak ketik aja Janus aja biasa jadi jangan bilang 1 Januari itu udahlah itu masalah tahun baru kita enggak ada hukum agama dari mana saya mau kasih tahu Janus ialah dewa jalan nah itu Janus Janus adalah dewa yang wajah di depannya ganteng di belakangnya bertanduk bertanduk artinya manusia dua muka iya dewa the god with two faces two faces god jadi dewa dengan dua wajah di depan itu dibilang future di belakang itu disebut beginning atau dalam bahasa Yunaninya Alpha Omega jadi kata-kata Alpha Omega ini yang dipegang oleh orang Kristen saudara ku tersayang di Republik Indonesia ini saya bersama Rirstone paling sayang sama mereka semua mereka tidak tahu bahwa kata-kata Alpha Omega itu timbulnya dari ini Janus Dewa Janus Alpha Omega itu maaf bukan untuk kita punya Nabi Isa Ibnu Mariam kata-kata itu awalnya ini Janus makanya sejak saat ini kalau kita merayakan tahun baru artinya kita merayakan kelahiran Dewa Janus selamat ya dah selamat nah Dewa Janus itu kan secara historikal apa namanya sebelah manusia dan itu bentuk penghinaan terhadap ajaran Nabi Isa oh jelas Nabi Isa nggak pernah ajar itu jadi ketika kita merayakan tahun baru itu secara tidak langsung kita ikut mendukung menghina ajaran Nabi Isa AS gitu nah itu itu sebenarnya yang terjadi dan kemudian itu banyak tidak disadari oleh para generasi generasi Islam nah dengan alasan toleransi kemudian mereka tuduh kita kalau kita Islam tidak mengucapkan selamat natal dan selamat tahun baru kita tidak toleransi nah ini kan sebenarnya apa isu-isu yang mereka tuduhkan terhadap Islam berdasarkan asumsi mereka betul jadi kayak dibalik dibalik gitu ya pemahaman terbalik padahal kita tidak mengucapkan karena kita sayang sama kaum punya Yesus itu betul gak yang anehnya begini kita menjaga prinsip terhadap apa yang kita yakini kenapa kita dibilang gak toleransi toh kita gak ganggu mereka gak ganggu atau petasan mereka gak kita sirem air mereka mau pakai topi yang sebenarnya menyakiti hati kita juga kita gak pernah cuma kita ingin menjaga diri kita menjaga keimanan kita supaya tidak ikut menyetuju mereka itu sebenarnya yang kita lakukan bukannya tidak toleransi justru sayang kalau kau percaya bahwa tanggal 25 Desember itu hari Yesus lahir silahkan tapi kami mendapat informasi dari Bapak gerejamu sendiri bahwa beliau lahir 21 April kami menghormati Bapak gerejamu kau menghormati betul betul benar-benar disamping kalau kami mengucapkan kami juga mengorbankan akidah kami akidah kami rusak untuk menyetujui beliau adalah anak anak Tuhan yang kami yakini Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan betul Masya Allah Masya Allah Masya Allah untuk Jim lagi Mr. Jim Mr. Jim Masya Allah sudah berapa lama berarti Jim Media Channel Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim menerima kebenaran itu mau gak mau mulai dari hal yang terkecil sampai yang terbesar kayaknya banyak yang besarnya daripada kecilnya jadi saya membangun channel itu banyak sekali ancaman kemudian teror-teror bahkan akhir-akhir ini saya sama Ustaz Kenama dapat ultimatum kita tidak bisa ke Papua kita tidak bisa ke Nusa Tenggara Timur kemudian tidak bisa juga ke Ambon karena kan saya bersama Ustaz Kenama ini selain dakwah di virtual media sosial kita juga sering turun gunung di Menado kemarin kita hadir Alhamdulillah kita sampai ke perbatasan Indonesia-Filipina Ustaz sampai ke perbatasan Filipina di Miangga sana enggak maksudnya di boykot mereka berarti sudah mendeteksi Ustaz mulai dari bandar ya iya oh sebelum itu malah berangkatnya bahkan kita hadir di Menado itu kita dikawal ya oleh saudara-saudara kita dari apa enggak boleh bilang FPI ya Front Pemilai islam apa jadi teman-teman dari FPI yang sudah jemput kita di airport kemudian kita dikawal dari airport sampai ke hotel hotel kemudian kita isi kajian di masjid dan pada saat itu Alhamdulillah 5 orang bersahadat dituntun langsung oleh Ustaz Kenama dan Brolin Apa yang menguatkan Ustaz Kenama dan Ustaz Ari Asten dalam berdakwah dengan dunia yang penuh ancaman kalau saya agak sedikit berbeda kalau saya secara pribadi senang dengan yang begitu emang orangnya suka adrenalin jadi semakin dibatasi di ancam maka saya itu akan semakin semangat beda memang justru kemarin saya di kalau bahasa betulnya lo jual gue borong karena memang prinsip yang saya pakai di dalam Islam itu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak takut pada kebenaran apapun itu pertama jadi kita diajarkan untuk berani tegas dan apa namanya pantang mundur kalau kita berbicara ancaman Rasulullah dan para sahabat itu kita belum ada apa-apanya Alhamdulillah saya belum lama ini baru kembali dari Mesir dari Madinah dari Mekah kunjungi beberapa tempat-tempat sejarah jejak para nabi dan Rasulullah bagaimana kemudian perjuangan para sahabat Salahuddin Al-Ayubi dan banyak lagi itu dengan kebenaran dan keberanian kemudian Islam itu tersampaikan sampai ke seluruh penjuru nah itu nah kemudian bagi saya ancaman hinaan cacian terhadap kami terhadap Ustadz Kainama itu vitamin bagi kami bagi saya secara pribadi nah bahkan kemarin saya diancam mengaku sebagai anggota gerakan separatis dengan video call dengan senjata saya jawab semangat saya dalam berdakwah itu tajam peluru lebih tajam semangat saya jadi saya pikir semakin kalian mengancam semakin kalian menghina saya akan semakin semangat yang jelas dakwah yang kami lakukan bersama dengan Ustadz Kainama di media sosial dan juga datang langsung ke beberapa daerah itu tidak melanggar aturan hukum yang berlaku di negara kita Republik Indonesia nah itu permasalahannya saya tambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama kenapa kemudian Kristen dan Islam ini selalu saja berada dalam perdebatan gitu bahkan kalau tidak mengucapkan Natal tidak toleransi sebenarnya sederhananya begini satu sosok diimani oleh dua agama nah di dalam prinsip keimanan Islam kita wajib hukumnya untuk beriman kepada seluruh Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari 25 Nabi yang kita kenal Yesus Kras Nabi Isa itu adalah Nabi yang kami muliakan tidak Antum Ustadz Kainama dan saudara-saudara muslim lainnya tidak akan masuk sorga kalau dia tidak memuliakan Nabi Isa ketika dua agama ini mengimani satu sosok Kristen mengimani Yesus atau Nabi Isa sebagai Nabi dan juga sebagai Tuhan gitu Islam mendudukan Nabi Isa itu Nabi dan dia 100% manusia dan bukan Tuhan nah kami ingin menjawab kami menginginkan untuk memberi tempat Nabi Isa pada kedudukan yang sebenarnya dia sebagai seorang Nabi dan tidak sebagai seorang Tuhan begitu terlepas dari apa yang dituduhkan terhadap Islam oleh saudara-saudara kita umat Kristen umat Katolik tapi hubungannya jelas korelasinya jelas gitu tidak sempurna iman kami kalau kami tidak membela ketika umat Kristen menjadikan sosok Yesus Nabi Isa sebagai Tuhan maka kami wajib untuk bertanya dan kami wajib untuk menjawab nah jadi kalau bahasa pasarnya kalau tidak mau kami gugat tentang ketuhanan Yesus silahkan cari Tuhan yang lain begitu ya kan selama Nabi Isa dijadikan Tuhan sampai kiamat kami akan tetap terus dan prinsip di dalam keimanan Islam kami berpedoman kepada Al-Quran ketika perintah Allah diwajibkan atas kalian untuk memuliakan seluruh para Nabi dan Nabi Isa atau Yesus Christ tidak ada urusan dengan siapapun ini iman dan pertanggung jawaban kami nanti di akhirat bukan kepada manusia tetapi kepada Allah nah itu yang perlu dipahami jadi kadang saya juga menjawab beberapa pertanyaan dari para pendeta ya harganya juga iman kami karena kami beriman berbedanya Kristen dengan Islam kalau ada orang non-Muslim Kristen dan Katolik menghina Rasulullah menghina Al-Quran mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan mereka tidak beriman kepada Al-Quran jadi tidak ada jalan mereka untuk menghina Rasulullah dan menghina Al-Quran tapi kalau kami menjawab Yesus ya mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus korelasinya jelas hubungannya jelas karena kami beriman begitu kenapa kemudian agama-agama lain Hindu-Buddha hampir dikatakan tidak bersinggungan dengan Islam ya prinsipnya lakum dinukum wali adin silahkan kalian mau menuhankan siapa apa yang kalian Tuhan selama kalian tidak berhubungan dengan iman kami muslim ya no problem tetapi kalau Yesus Christ atau Nabi Isa dijadikan Tuhan kami akan gempur terus mau mati pun sekalipun mau diancam sekalipun gak ada urusan kan itulah kira-kira saya sampai tercengang dengan masari ini luar biasa Masya Allah begitu ya jadi lakum dinukum wali adin itu maksudnya gini saya seneng sama dia karena dia punya pikiran begitu jadi dia berani panggil saya kakak saya panggil dia adik karena pikiran kita sama hai saudara ku Christian dan Katolik di Republik Indonesia engkau tidak akan pernah punya masalah dengan orang Islam tidak akan pernah punya masalah sedikit pun tidak akan pernah punya masalah kalau berhenti jadikan Nabi kami sebagai Tuhan udah selesai itu aja sekarang saya tambahkan sedikit ada tuduhan dan keras ya hari ini keras ya ada tuduhan siapa suruh Rasul TV undang kami jadi ada tuduhan begini Yesus Christ dan Nabi Isa itu dua pribadi yang berbeda itu kan tuduhan yang saya jawab dengan tegas kami punya data kami punya bukti bahwa sosok Nabi Isa dan Yesus itu adalah satu pribadi yang sama contoh kalau memang Nabi Isa dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda kenapa ada gereja Isa Al-Masih kenapa ada kenaikan Isa Al-Masih nah ini terjadi karena kami kan mantan Kristen jadi berbicara tentang kekristenan kami paham di dalam iman Kristen itu ada yang namanya misi amanat agung Ustaz Kainawan lebih paham misi amanat agung ini adalah misi gereja yang mengajak orang-orang di luar Kristen untuk menjadi Kristen mereka akan meng-Kristenkan siapapun dengan prinsip yang namanya amanat agung berbicara kita Indonesia makanya saya itu sebenarnya apa ya radio rusak yang katakan bahwa kami Islam itu tidak toleransi dan siapapun orangnya mau apapun dia kalau bicara depan saya saya pasti saya debat bagaimana tidak toleransi negara Indonesia ini adalah karya dan buah perjuangan dari para ulama dan umat Islam ketika Indonesia ini mereka perjuangkan oleh para ulama dengan darah dan keringat setelah mereka berhasil berjuang kemudian kebebasan hidup di dalam negara kita ini agama apa suku apa tidak ada masalah mau Anda Kristen saya punya keluarga banyak Kristen tidak ada masalah toleransi ini mereka dengungkan karena memang ada satu keinginan mereka yang tidak terrealisasi mungkin mungkin itu dari segi politik saja mungkin kemudian mungkin misi kristenisasi di Indonesia tidak terrealisasi itu kan bisa saja tapi kalau bicara toleransi jangan ajari kami umat Islam kami jagonya toleransi daripada ini kalau kami tidak toleransi kami prinsip negara kita ini Pancasila satu ketuhanan yang ma'esha kalau kita berbicara perspektif hukum selain Tuhan yang tidak ma'esha tidak boleh tinggal di Republik ini Kristen Trinitas itu tidak masuk dalam prinsip Pancasila kalau kita berbicara perspektif hukum tapi karena Islam ini adalah toleransi dan Al-Quran mengajarkan toleransi itu jadi sebenarnya siapa yang tidak toleransi dan siapa yang toleransi di negara ini kan gitu itu kira-kira jadi saya kira yang terakhir kalau Islam dan Kristen kalau kami menggugat ketuhanan Yesus jelas iman kami itu pasti dan antum Ustaz Kailama akan ditanya oleh Allah itu yang jadi masalah itu yang jadi masalah kenapa antum enggak ini kalau hostnya Rasil TV masih enak nanya kalau malah ikat mungkar yang nanya nah gitu kira-kira Allah Masya Allah Dari Dari Kristen Saya dulu dari Kristen Karismatik dari gereja GBI Battle Indonesia memang background saya dulu bukan pelayan tidak pernah sekolah di STT justru saya masuk Islam karena saya benci Islam begitu gimana ceritanya seru banyak hal sebenarnya yang membawa saya itu jatuh cinta kepada Islam tapi berangkat dari kebencian sebenarnya dan saya sebenarnya tidak mungkin masuk Islam jadi sebenarnya sederhananya Islam yang masuk ke saya jadi singkat cerita pernah di apa di desa saya itu sebab saya anak desa anak kampung itu berdiri dua gereja satu gereja Karismatik satu gereja Pantekosta kemudian gereja ini jaraknya tidak jauh kurang lebih 50 meter tapi tidak pernah akur gitu pendeta yang satu selalu serang pendeta yang satu saya bingung waktu itu dia kan sama-sama Kristen kok bisa sesatkan nah itu titik balik saya sebenarnya nah kemudian singkat cerita lagi ada satu ketika mungkin keadaan Allah saya pergi ke toko buku toko buku begitu saya masuk itu ada majalah Hidayah masih ingat majalah Hidayah gak tau gimana ceritanya terus saya punya keinginan untuk beli itu buku itu gara-gara gambarnya mungkin agak kartun-kartun ya agak kartun-kartun gitu memang desain majalah Hidayah ini keren gitu saya beli gitu begitu saya buka itu saya membaca apa namanya pesan dari Saidina Umar bin Khattab itu tulisannya begini saya masih ingat jangan kamu membenci jangan kamu mencintai sesuatu bisa saja cinta itu akan merubah kamu menjadi benci kemudian jangan kamu membenci sesuatu jangan sampai benci akan merubah kamu menjadi cinta kok ini dia tahu gitu jadi dari situ tapi yang sebenarnya entry point yang membuat saya pilih Islam itu dan saya tinggalkan agama lama saya itu karena konsep ketuhanan yang paling utama gimana perjalanan awalnya dari benci itu bisa jadi cinta apakah hanya dengan majalah yang usut baca atau bagaimana banyak juga banyak hal pertama jadi kalau perjalanan spiritual saya itu saya apa ya saya beri judul begitu ya preman mencari Tuhan jadi pertama saya punya cerita yang kurang baik dan mungkin agak sensitif untuk saya ceritakan nah kemudian itu saya punya rasa takut yang apa penyesalan yang sangat luar biasa nah itu nah kemudian saya tiba pada satu titik dimana saya galau jadi seperti ada sesuatu yang apa yang tidak memuaskan di saya nah itu saya mempertanyakan tentang iman saya saat itu saya berpikir bagaimana mungkin ciptaan itu bisa jadi pencipta pokoknya galau itu enggak jelas saya galau enggak jelas nah kemudian nah kemudian saat itu apa namanya banyak hal loh saya ini orang yang jahat gitu ya orang yang apa namanya di mata masyarakat saya buruk sekali gitu dan bahkan sampai keluarga itu menilai saya buruk nah disitu yang apa titik saya mulai mencari Tuhan gitu nah kemudian apa namanya saat itu galau tingkat tinggi saya berbicara di dalam pikiran saya sampai kapan saya mau begini terus menjadi orang yang apa namanya enggak berarti di masyarakat gitu sebab saya dulu itu saya enggak peduli ada rumah orang saya masuk apa yang saya mau saya ambil saya makan itu ada uang orang itu saya ambil saya ambil aja ayam orang pokoknya prinsip saya dulu kalau ada anjing atau ayam di depan rumah saya itu punya saya nah itu sampai segitunya nah itu yang sampai orang-orang itu bencap saya itu wah awas hati-hati kalau ada dia loh saya pikir sampai kapan saya mau begini terus kan gitu nah sementara iman saya yang sekarang itu tidak memberi kepuasan kepada saya untuk menuntun saya menjadi orang yang lebih baik nah itu nah kemudian dari situ saya mulai mencari-mencari kemudian banyak hal ya saya mulai mempertanyakan tentang Tuhan kebetulan di tempat saya tinggal itu ada tiga agama besar yang pertama Hindu kemudian Islam dan Kristen jadi disitu saya mulai kadang-kadang saya kayak orang gimana gitu duduk gitu lihat teman-teman agama Hindu mereka ibadah saya lalu bertanya-tanya tentang Hindu ini maaf bukan saya meniskreditkan agama saudara-saudara kita tapi ini testimoni perjalanan hidup saya nah kemudian banyak ayat ya kalau Yesus ini bagaimana caranya mau jadikan Yesus itu sebagai Tuhan dari pendekatan apa dari pendekatan logika udah gak bisa saya tidak mungkin memaksa logika saya untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu dari pendekatan logikal dari pendekatan histori gak bisa juga bukan dari data-data kitab suci gak ada tuh ayat yang menjelaskan Yesus Tuhan nah gitu agama beberapa agama yang saya pelajari sepertinya kurang minat saya berpikir tentang Islam yang selama ini yang selama ini saya benci begitu kan karena di pikiran saya Islam itu sangat buruk agama buruknya itu apa dari Mas Arias dulu yang Mas Arias tahu pandang tentang Islam apakah Usama Bin Laden atau bukan jadi saya itu kan dulu di desa saya itu kan kita waktu masih jauh dari apa namanya sering dengar radio dengar radio itu perang antara Iran dan Iraq nah itu kan nah jadi kita sebelum dengar sandiwara tutur tinggir waktu itu itu ada berita dulu Iraq dan Iraq nah disitu mulai apa terbangun bahwa Islam ini memang agama yang gak benar ribut mulu perang dimana-mana kan gitu gak ada akurnya kemudian ya begitu juga yang berkembang di di tengah masyarakat kami disana kan jadi saya memandang Islam seperti itu karena saat itu saya mentok sudah tidak ada lagi yang saya lalu berpikir tentang Islam tapi saya pikir gak mungkin dong saya masuk Islam kan gitu sebab ini agama yang paling saya benci nah gitu lalu apa kata kata teman apa kata keluarga nah yang membuat saya saat itu masih ragu terhadap Islam itu saya bertanya tapi kan orang Islam itu bodoh pikiran saya nih kenapa bodoh Tuhan yang gak ada kok dia sembah nah itu pikiran dari saya sementara Tuhan yang yang waktu di masyarakat nampak dalam bentuk yang kita ciptakan kemudian saya bertanya ke beberapa teman-teman Islam karena memang mereka sudah tahu bahwa saya ini orang yang gak benar kadang-kadang saya bertanya itu malah mereka cuek kemudian beberapa juga Ustadz mungkin pertanyaan saya ini sulit mungkin ya saya saya nanya kalau memang Allah itu Tuhan bagaimana rupanya wujudnya seperti apa kan gitu dan ini pertanyaan yang selalu dijawab bagi Pak Ustadz akhirnya menemukan jawaban itu beberapa saya tanya itu saya tidak punya kepuasan tapi ya itu ya hidayah itu ketika Allah sudah hantarkan kepada hambanya tidak ada alasan kita untuk menolak akhirnya jawaban itu hadir di pikiran saya sendiri kalau konteksnya harus saya lihat kalau konteksnya Tuhan itu harus saya lihat siapa yang pernah melihat udara siapa yang pernah melihat jin siapa yang pernah melihat malaikat tapi kok kita percaya saya mulai kayak orang gila lagi ini bahaya Islam ini bisa mengobrak fikiran saya benar juga dia terus saya buka Bible lagi Yohanes pasal 5 ayat 37 Tuhan itu tidak bisa dilihat tidak bisa didengar suaranya ya itulah tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar suaranya kan gitu loh ini Biba ngomong Tuhan gak bisa dilihat gitu nah itu nah dari kesimpulan pencarian saya yang saya sederhanakan gitu sebodoh-bodohnya Islam sebodoh-bodohnya loh ya seumur hidup dia tidak pernah sholat tidak pernah zakat tidak pernah puasa tapi mereka gak pernah berdebat tentang konsep ke Tuhan ditanya siapa Tuhan Allah Allah subhanahu wa ta'ala siapa nabimu Muhammad salallahu alaihi wassalam tapi ketika di agama saya bertemu denominasi yang lain siapa Tuhan Trinitas oneness atau apa berbeda-beda berbeda-beda itu dokternya berbeda dan konsep Tuhan itu berbeda nah sehingga atas dasar itu yang kemudian bukan buruk agama lama saya agama lama saya itu mengajarkan hal yang baik juga mengajarkan tentang hukum kasih bahkan hukum kasih itu menurut saya lebih daripada apa yang ada di Islam menurut pandangan saya tapi sebenarnya sebuah agama itu prinsip dasarnya itu bukan pada kasih saling sayang banyak orang yang tidak beragama tapi dia lebih baik daripada orang yang beragama sehingga baik kasih itu itu bukan menjadi prinsip dasar tetapi prinsip dasar dalam sebuah agama itu mengenal siapa pencipta dan siapa yang menciptakan nah itu dan itu hanya saya temukan di Islam begitu nah Allah itu Tuhan dia ahad tidak beranak dan tidak diperanakan tidak berubah-rubah gitu loh Allah katakan saya Tuhan Nabi Muhammad saya Rasul saya Nabi saya utusan nah banyak hal ternyata semua Nabi apa beriman tentang itu menyembah kepada Tuhan yang satu dan Islam menceritakan urutan kejadian dunia penciptaan manusia itu sangat indah sehingga saya tidak bisa lagi untuk tidak jatuh cinta terhadap Islam insyaallah begitu sehingga pada saat itu tiba pada apa namanya memang sudah tidak tahan lagi saya ya sudah walaupun saya sombong tidak memasuk Islam benci kepada Islam akhirnya saya luluh juga Alhamdulillah pada tahun 2003 saya datang ke salah satu masjid kemudian saya dituntun mengucapkan dua kalimat syahadat keluarga kaget pada saat itu kaget sekali bukan cuma keluarga satu provinsi pun kaget karena Andreas masuk Islam gitu dan saat itu jelas lah ya sama seperti kita misalnya misalnya kaya nama saya antum juga mungkin punya keluarga yang mungkin keluar dari Islam bagaimana perasaannya ya sama juga dengan mereka gitu tetapi Alhamdulillah karena ini proses yang cukup panjang itu jawaban pertanyaan-pertanyaan keluarga itu Alhamdulillah bisa saya jawab gitu bahwa memang saya bisa yakinkan bahwa Allah itu adalah Tuhan Rasulullah itu adalah utusan Allah yang terakhir dan saya bisa membuktikan itu berdasarkan pendekatan logika dan lain sebagainya insyaAllah itu sedikit banyaknya walau alam bisawab ya memang kadang-kadang kita memang perlu mengislamkan diri kita sendiri sebelum kita mungkin mengislamkan orang lain jangan-jangan selama ini kita belum mengenal Allah s.w.t jangan-jangan kita belum bisa melihat Allah s.w.t jangan-jangan kalau bahasa Quran yang buta bukannya mata kita tapi hati kita untuk mengenal Allah s.w.t m.s.w.t atas pengalamannya dan juga penjabarannya mudah-mudahan bisa menjadi wasilah hidayah buat kita semua terima kasih dari sini dari jonggul ke selipi ke sini lagi panas-panasan barak Allah terima kasih dan jadi sarana penghakus dosa insyaAllah dan tiap tetes bensin yang keluar untuk kesin jadi sasir insyaAllah insyaAllah sekarang juga mas Ari sukses terus buat ini kalau intonasi atau ya kayak preman ini karena gaya-gaya penengar hasil juga garang-garang ikan akhata yang sudah menyimak melalui CLFM Batam kemudian radio Latansa Sukabumi Lusiana Semarang Radio Selatan Bondowoso dan Radio Habibullah Banyuwangi juga ikan akhata yang menyimak melalui Radio Selatan Yogyakarta dan Rasil TV Jazakumat Ikan akhata saya saya beserta kru yang bertugas ada Kang Neja dan Kang Fajar juga Kang Yusuf Subangkit di Meja Operator mohon undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Wassalamualaikum Wabarakatuh